Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyambangi Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada Sabtu kemarin. Dalam ceramahnya di hadapan para santri dan pengurus pesantren, Mahfud mengingatkan, agar tidak fanatik kepada seseorang, terlebih dalam suasana tahun politik seperti saat ini. Mahfud menegaskan, akan memilih orang-orang yang diyakini baik untuk memimpin negeri, baik para capres maupun calon anggota Dewan nanti. Untuk itu, Mahfud memohon para santri turut mendoakan agar Indonesia mendapat pemimpin terbaik di pemilu 2024 nanti. Jangan fanatik kepada orang. Saya pun mau memilih nanti orang yang baik dan banyak. Beperet, MPR, gubernur, presiden, wakil-wakil presiden, semua itu nanti dimatikannya karena ini negara demokrasi. Jadi, maka itu siapapun nanti yang sekarang akan muncul sebagai calon yang akan diberi jalan oleh obok. Dibukakan pintu agar yang terbaik diberikan kepada Indonesia. Itu satu. Dalam acara itu, Kiai Muhammad Mustafa Akil Siroj juga menyanjungi Mahfud MD. Menurutnya, Mahfud adalah tumpuan para Kiai dan merupakan malekat Israel para koruptor. Mahfud merupakan sosok yang disebut sebagai tumpuan para Kiai. Hal itu sebagaimana disampaikan Kiai Muhammad Mustafa Akil Siroj. Sampai jumpa di video selanjutnya.